oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya oke pada kesempatan video kali ini saya akan membahas penyebab fuse atau sick ring pada power amplifier itu sering putus oke guys untuk fuse sendiri atau sick ring ataupun pengaman yang ada di power amplifier ataupun pelaratan elektronika lainnya ya fuse ini berfungsi untuk memutuskan aliran listrik dari sumber menuju beban khususnya di power amplifier ya ketika terjadi yang namanya short circuit ataupun course lighting di bagian perangkat atau komponen-komponen elektronika yang mengibatkan short pada si trafonya untuk penyebab utama si fuse ini sering putus yang pertama adalah si trafonya itu yang mengalami beban lebih biasanya atau overload nah semakin besar beban pada trafo atau beban trafo atau yang trafo keluarkan maka semakin besar pula arus yang mengalir pada trafo tersebut nah ketika trafo tersebut itu mengalami ada beban yang lebih otomatis si koil atau lilitan pada trafo dalam tersebut otomatis akan panas jika lama-kelamaan tidak diputuskan dari sumber untuk tegangannya otomatis trafonya akan terbakar nah fungsi dari fuse ini adalah untuk memutus si tegangan dari sumber menuju ke trafo tersebut itu yang pertama yaitu penyebabnya short circuit untuk short circuit pada trafo ini atau trafo terbakar ini bisa disebabkan oleh pemasangannya yang salah di bagian keluaran trafo ya biasanya terus yang kedua adalah si koil pada lilitan primernya pada si trafo tersebut itu terbakar nah terbakar ini bisa juga lilitan kurang banyak ataupun si beban trafo tersebut berlebih nah untuk beban berlebih pada trafo tersebut biasanya adalah penggunaan atau pemakaian pada power amplifier tersebut biasanya untuk power amplifier yang mengalami beban lebih adalah penggunaan banyak speaker semakin banyak speaker kalian gunakan maka harus penyambungannya harus benar-benar kalian tahu nilai impedansinya jika tidak jika kalian pemasangannya secara paralel semua ya otomatis nilai impedansinya maka kecil semakin nilai impedansi maka semakin besar pura alus yang mau dikeluarkan pada power amplifier tersebut otomatis yang akan kalah biasanya adalah yang pertama adalah si transistor final jika transistor final ini tidak memiliki fuse juga itu untuk fuse pada transistor final ya akan merembet langsung ke trafonya karena beban trafo akan semakin berat mengibatkan trafo panas dan terbakar nah itu yang menyebabkan si fuse-nya ini sering putus oke itu yang pertama ya untuk penyebab fuse-nya putus untuk yang kedua ini adalah pemakaian atau pemasangan fuse ya bagian dalamnya ya seperti ini ini kan bagian dalam nah ini rumah fuse-nya nah ini rumah fuse-nya yang kedua ini adalah kalian penggunaan atau pemasangan ampere fuse-nya ini terlalu kecil ya pemasangan fuse ini terlalu kecil biasanya kalau untuk power amplifier di antara 10-15 ampere itu kurang lebih antara 4-10 ampere tergantung beban yang digunakan ya kalau kalian gunakan trafo 10 ampere-an kalian pasang fuse 2 ampere otomatis ketika ada beban atau kalian gunakan menyalakan power amplifier tersebut dan kalian geber istilahnya ya otomatis fuse-nya akan cepat putus karena arus yang mengalir dari sumber menuju beban otomatis lebih besar nah itu yang menyebabkan fuse-nya sering putus itu cara saya sarankan untuk pemasangan trafo 10 ampere-an saya gunakan 6 atau 4 atau 6 ya tapi saya sarankan 6 aja cukup jika berlebih otomatis ketika ada short pada trafo tersebut si fuse-nya ini lebih lambat untuk memutuskan aliran listriknya oke oke mungkin segitu aja untuk pembahasan pada video kali ini untuk penyebab fuse sering putus jika ada yang salah atau ada yang kurang atau mungkin ingin anda tanyakan tentang fuse putus langsung saja kalian komentar di bawah video ini dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya